Mungkin kalian yang menonton ya untuk videonya Abi tentang 10 game ya yang bisa dimainkan di tahun 2022 Ini ada kabar baru lagi ya di antara 10 game yang apa ya yang Abi tunjukkan itu yang bakalan keluar Sekarang ada open betanya ya dan ini gamenya sangat keren sekali Yaitu berjudul Phantom Blade Executioner Game ini tuh sangat keren sekali ya mulai dari pertarungannya terus kemudian grafik 3D nya campuran 3 dimensi ya Pokoknya 2,5D dan pokoknya apa ya pokoknya untuk game ini itu bener-bener full action ya Dengan kombo-kombo yang sangat intens sekali pokoknya Dan disitu juga banyak sekali untuk karakter-karakternya yang mengeluarkan jurus-jurus cinta Pokoknya untuk di setiap karakter di game ini ya itu untuk kombo-nya dan juga untuk jurusnya Itu sangat keren sekali ditambah lagi ya untuk special move-nya itu bener-bener memukau Langsung tak kasih tunjuk aja ya sama kalian disini ya untuk apa ya untuk kabarnya Ini ada di tab-tab ya sebenernya sih ini udah tahu udah kelama ya cuman ini kelupaan kasih tahu kan sama kalian ya Disini dituliskan ya untuk Phantom Blade Executioner ya First close beta sign up ya open now Phantom Blade Executioner Untuk close beta ya sekarang sudah dibuka Dan close beta-nya ini itu bakalan ditester ya di seluruh dunia Kalau untuk recruitment site-nya ya itu kalian bisa apa ya kalian bisa daftar ya untuk disini sudah disediakan untuk linknya Jadi kalian klik saja ya Terus untuk gamenya ya atau kabar infonya nanti tak taruh di deskripsi di bawah ya Biar kalian apa biar kalian nggak mencari-cari lagi dan juga tidak bertanya-tanya ya Eh kemudian di bawah sini menuliskan kalau and there will be sweep ya sweep sweep stake ya Going on again in this time even secure your spot before it's too late ya Pokoknya disini tuh apa disini tuh ada undianya ya Jangan sampai terlambat ya eh 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 Terus di bawahnya lagi ya ini ada tulisan Close beta tester recruitment ya Untuk daftarnya ya ini mulai dari tanggal 28 Desember ya 2020 sampai tanggal 10 Januari 2022 ya Ini kalian apa kalian daftar ke alamat ini ya itu sama dengan yang di atas yang barusan yang disebutkan ya Kalian bisa daftar di situ atau juga link yang ada disini sama saja Kalau misalnya kalian sudah mendaftar ya dan sudah membuat akunnya disini ya Yang sudah disediakan untuk alamatnya Kalian akan dikasih tahu ya lewat email kalau kalian itu apa Kalau masuk ke close beta nya Jadi kalian tinggal incip-incip saja gamenya kalau misalkan sudah apa Sudah di tester ya di open maksudnya Terus di barang ke-2 itu dituliskan ya The close beta is expected to Januari 2022 untuk startnya ya Pokoknya untuk tanggal open ya open betanya ini yang testernya bakalan diumumkan di mana Di website Phantom Blade Exhibitioner ya Kemudian the close beta test is for Android device only ya Ini khusus Android saja ya Terus kemudian disini dituliskan juga ya Untuk requirement-nya story-nya itu adalah 6GB Lumayan gede ya Terus di bawahnya lagi ya ini tertulis adalah untuk undianya ya Untuk kualifikasinya Step pertama ya Follow the official tab-tab page of the Phantom Blade Exhibitioner ya Pokoknya kalian harus apa? Nge-follow dulu ya Untuk ini untuk halaman Phantom Blade Exhibitioner Itu kalian follow ya di tatap ini Untuk langkah yang kedua ya Itu kalian harus share ya untuk post ini di sosial media Entah itu di Twitter, di Facebook, atau yang lain-lain Kemudian juga harus kalian buat publik ya Ini harus di publik jangan di private Dan juga tinggalkan komen ya Untuk di bawah ini dengan screenshot yang sudah kalian share Waduh makin ketat aja ya Harus di share-share dan juga butuh bukti Aduh, waduh, waduh Eh, di bawahnya juga itu tertuliskan Kalau misalkan kalian sudah menyelesaikan 2 step tadi Kalian itu sudah siap untuk undianya ya Jadi ini bukan apa ya? Bukan hadiah langsung tapi diundi dulu Kalau misalkan kalian sudah dapat ya untuk undianya Itu kalian bisa memenangkan atau mendapatkan Yang pertama ada 8 dollar ya gift card itu sebanyak 15 15 ya Kemudian 15 dollar ya Amazon gift card 5 kali Terus kemudian 45 dollar Amazon gift card itu 2 kali Dan juga untuk 125 dollar Amazon gift card 1 kali Oh Kemudian di bawahnya ini juga Itu tertuliskan ya The Phantom Blade Executioner ya Solvers the ultimate right of interpretation Regarding the above activity and reward Intinya Phantom Blade disini itu sebagai wasit ya Eh, eh, sebagai wasit Intinya itu adalah hak istimewa mereka Gak bisa dikaguk-gukat Untuk apa? Untuk aktivitas menghasilkan rewardnya Oke, itu adalah informasi yang pertama ya Untuk informasi yang kedua ini adalah Eh, teresek 2 ya Ini sekalian tak jadikan 1 di video ini ya Eh, untuk kalian yang bertanya Tanya bang, ini enaknya di playstore Atau yang di website resminya Kalau misalkan abis jawab Kalian tunggu aja yang di playstore-nya saja ya Tapi kalau misalkan kalian penasaran Dan kepengen tahu untuk performanya Itu kira-kira seperti apa Yang versi yang baru ini Bisa kalian comot saja di website resminya ya Oke, langsung masuk ke poinnya saja ya Ini adalah versi alpha ya Ini diperbarui lagi ya Dan sekarang itu Ada versi baru Yaitu versi alpha ya Di versi 975 ya Ini kalau misalkan kalian yang kemarin ada di bawah sini Atau di bawah sini Ataupun juga di bawah sini Sekarang kalian bisa update untuk alfanya ya Di versi alpha 975 Untuk kalian yang sudah mencoba-coba ya Untuk di versi 975 ini Kira-kira untuk performance dan juga fps-nya Itu bagaimana? Dan mungkin juga kalau misalkan kalian mencoba game yang lain Yang ada penyakitnya Kira-kira bisa sembuh apa nggak? Bisa isi kolom komentar di bawah ya Siapa tahu bisa apa Bisa membantu teman-teman yang nggak tahu lah Kurang obik kayak gitu Seperti biasa sebelum penutupan Jangan lupa di like dan di subscribe ya Karena banyak sekali informasi-informasi seperti ini Informasi subcar game Dan juga informasi-informasi lain Yang mungkin saja bermanfaat untuk kalian Pokoknya semuanya berbau game Eh, sampai ketemu di video selanjutnya Yuh